Intro Halo rekan super di seluruh Indonesia Jumpa lagi di Indonesia Original Sebuah program yang akan mengulas berbagai hal unik dan menarik tentang Indonesia Dukung program ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share Agar Indonesia semakin dikenal dunia Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga Karena negara kita ternyata negara besar yang sangat hebat Berbagai julukan dari negara lain pernah diberikan kepada Indonesia Berikut adalah berbagai julukan Indonesia di dunia Yang akan membuat kita semakin bangga menjadi warga Indonesia 1. Indonesia Macan Asia Di era kepemimpinan Soekarno Indonesia pernah mendapat julukan The Lion of Asia Atau Singa Asia Kemudian di era Soeharto Bangsa Indonesia dijuluki sebagai The Tiger of Asia Atau Macan Asia Julukan Macan Asia diberikan karena negara-negara di Asia Melihat Indonesia memiliki potensi yang besar Untuk menjadi negara adidaya seperti Amerika Namun, sayangnya bangsa kita belum mengelola berbagai potensi tersebut dengan optimal Karena itu pula, julukan tersebut sempat berubah menjadi Macan Asia yang sedang tidur Saat ini, Indonesia juga mendapat julukan sebagai Macan baru Asia Tenggara Julukan ini berawal dari sebuah artikel berjudul Indonesia The New Tiger of Southeast Asia Yang ditulis oleh Elad Nathanson Kontributor Forbes dan pendiri Upnext pada tanggal 14 Mei 2019 Julukan tersebut diberikan kepada Indonesia Karena mampu mendorong perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara 2. Indonesia Mafia Asia Julukan sebagai Mafia Asia juga pernah diberikan negara lain kepada Indonesia Hal ini karena Indonesia termasuk negara yang aktif dalam ikut serta penyelesaian berbagai konflik di Asia Sejak proklamasi kemerdekaannya di tahun 1945 Indonesia melalui politik luar negerinya Yang bebas aktif secara terus menerus memberikan kontribusi positif Dalam penyelesaian konflik-konflik internasional Bahkan peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara Diapresiasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa PBB Dilansir dari situs resmi Sekretariat Negara Selama menjadi anggota tidak tetap deka PBB Indonesia telah menjembatani berbagai upaya perdamaian dunia Langkah Indonesia diapresiasi secara khusus oleh PBB Dalam KTT ke-10 ASEAN PBB di Bangkok Thailand pada 3 November 2019 Yang ketiga Indonesia is heaven of earth Indonesia juga dijuluki sebagai heaven of earth atau surganya dunia Julukan ini diberikan karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar Tidak hanya kaya secara potensi ekonomi Tapi juga indah dan selalu jadi tujuan wisatawan dari berbagai negara Selain itu Indonesia juga memiliki keaneka ragaman hayati dan budaya yang sangat unik dan menunjukkan Maka tak heran jika Indonesia dijuluki sebagai surganya dunia Yang keempat Indonesia Negeri Zamrut Katolik Setiwa Indonesia dijuluki Zamrut Katolik Setiwa Karena Indonesia memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrut yang indah Selain itu Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katolik Setiwa Namun julukan Zamrut Katolik Setiwa tersebut Diberikan bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katolik Setiwa Tapi lebih karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa Jika dilihat dari angkasa Gugusan Kepulauan Indonesia Dan hijau menyejukkan mata bak batu zamrut Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai Zamrut Katolik Setiwa Yang kelima Indonesia Negeri Seribu Pulau Indonesia dijuluki sebagai Negeri Seribu Pulau Karena secara geografis Indonesia terdiri dari rangkaian ribuan pulau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau Dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua Merupakan pulau utama di Indonesia Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil Seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok Yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional Yang keenam Indonesia sebagai paru-paru dunia Indonesia sebagai paru-paru dunia Indonesia adalah salah satu julukan Indonesia yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Singapura Pasalnya, di Kalimantan terdapat hutan yang berfungsi sebagai penopang udara bersih di dunia Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektare yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur Hutan di Indonesia disebut sebagai hutan hujan tropis Hutan hujan tropis yang dimiliki Indonesia adalah hutan yang sangat hijau dan juga lebat Luasnya hutan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga keseimbangan alam di dunia Yang ketujuh Indonesia negara maritim Lagu Nenek Moyangku seorang pelaut tentu saja bukan sekedar nyanyian belaka Sebab julukan Indonesia sebagai negara maritim sudah mengacu pada wilayah perairan Indonesia yang memang luas dan lebih luas dari daratannya Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung karena memiliki wilayah lautan yang luas dibanding negara-negara lain Berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Total luas wilayah laut Indonesia adalah 5,8 juta km persegi Meliputi 3,2 juta km persegi perairan teritorial dan 2,7 km persegi perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia juga merupakan penghasil komoditas perikanan laut terbesar kedua di dunia setelah China Menurut laporan FAO, sekitar 5,4 juta ton ikan diproduksi pada 2012 dengan potensi total produksi mencapai sekitar 9,93 juta ton Sebenarnya masih banyak lagi berbagai julukan yang diberikan kepada Indonesia Seperti julukan negeri seribu candi, negeri mega bioversitas, negara nyiur, dan julukan lainnya yang pastinya membuat kita semakin bangga menjadi warga Indonesia Tetap ikuti program Indonesia Original untuk membahas lebih banyak lagi mengenai berbagai hal unik dan menarik tentang Indonesia